Resi Markandia yang semula bertapa di daerah Demalung sekitar Gunung Dieng dan Gunung Raung, Jawa Timur, kemudian pergi ke Bali bersama para pengikutnya berjumlah 800 orang yang disebut Wong Hage dengan misi untuk menyelamatkan Bali. Tempat pertama yang dituju di Bali adalah Gunung Toh Langkir. Di sana, selanjutnya beliau dan murid-muridnya membuka hutan untuk lahan pertanian. Tapi sayang, murid-muridnya kena penyakit dan banyak diantaranya meninggal dunia. Peristiwa itu menyebabkan beliau kembali ke peseramannya di Gunung Raung. Di sana beliau lalu beryoga ingin tahu apa sebabnya para pengikutnya tertipa bencana. Akhirnya beliau mendapat pewisik bahwa bencana itu terjadi karena beliau tidak melaksanakan upacara keagamaan sebelum membuka hutan. Setelah mendapat pewisik, Gersimarkandia kembali ke Gunung Toh Langkir. Kali ini beliau diiringi pengikut sebanyak 400 orang. Sebelum melanjutkan pekerjaan memuka hutan, terlebih dahulu beliau dan para muridnya menyelenggarakan ritual memendam pacadatu di lereng Gunung Toh Langkir. Oleh karena semua pengikutnya selamat setelah melakukan upacara, maka wilayah itu lalu dinamai Besuki yang kemudian menjadi Besaki yang artinya selamat. Tempat menanam pancadatu itu kemudian menjadi pura yang diberi nama Pura Besaki. Selanjutnya, Gersimarkandia mengajak para pengikutnya membuka lahan baru. Setelah berhasil, lahan lapang itu lalu dibagi-bagikan kepada sebagian pengikutnya guna dijadikan sawah, ladang, serta sebagai pekarangan rumah. Tempat awal melakukan pembagian itu kelak menjadi satu desa bernama Puakan. Kini lokasinya di desa Puakan, Tarukhaje, Kecamatan Tegalalang, Kebupaten Gianyar. Tentang pembagian tanah dan kehadiran Maharishi di Bali dalam Markandia Purana ada dijelaskan sebagai berikut. Setibanya Sang Yogi Markandia bersama semua pengiringnya di tempat yang dituju, maka beliau dan para pandita semuanya segera melakukan berata semadi dengan mengucapkan Weda, memohon perkenan ide bertara semua, mengucapkan Weda penolakan terhadap semua jenis hama, dengan tak melupakan puja semadi, menyelenggarakan upacara dewayatnya dan budayatnya, serta memucapertiwi. Setelah selesai melakukan upacara, maka seluruh pengikutnya diberintahkan merabas hutan belantara, menebang kayu-kayu dimulai dari selatan. Atas perkenan Dewata Agung, proses perabasan hutan tak mendapatkan halangan. Karena sudah luas, maka Sang Yogi Markandia memerintahkan rakyatnya untuk berhenti melakukan perabasan hutan. Yogi Markandia kemudian membagi-bagikan lahan itu kepada pengikutnya, untuk dijadikan sawah, tanah tegalan, serta pekarangan rumah. Setelah sekian lama berada di sana, Resi Markandia lalu pergi ke arah barat dan tiba di suatu daerah yang datar dan luas. Di sana selanjutnya beliau dan para pengikutnya kembali merebas hutan. Wilayah yang luas dan datar itu kemudian diberi nama Puakan. Di tempat itu, Resi Markandia kemudian menanam berbagai jenis tanaman pangan dan semuanya bisa tumbuh serta menghasilkan dengan baik. Oleh karenanya, tempat itu juga disebut Sarwada yang artinya Serbaada. Hal itu bisa terjadi dikatakan berkat kehendak Sang Yogi. Kehendak dalam bahasa Bali disebut Kayun. Dari kata Kayun kemudian berubah menjadi Kayu. Kayu dalam bahasa Sansekerta adalah Taru. Kata Taru inilah yang kemungkinan menjadi Taru. Taru adalah sebuah nama desa di mana Resi Markandia mendirikan sebuah pura bernama Pura Gunung Raung sebagai kenangan atas peseraman beliau di Gunung Raung. Pada suatu ketika, Resi Markandia melihat sinar terang dalam semadinya. Ketika beliau kemudian bergerak menelusuri tempat asal sinar terang itu, beliau sampai di suatu tempat yang agak tinggi ditemui hutan lebat. Di lokasi itu, Resi Markandia lalu kembali melakukan yoga semadi. Di tempat beliau melakukan yoga semadi itu kemudian didirikan Pura Pucat Payogan. Dan tidak jauh dari tempat itu, di sebelah tenggara Pura Pucat Payogan, tepatnya di campuhan hubun, Resi Markandia mendirikan Pura Gunung Lebah. Pura ini dibangun sebagai tempat sang yogi melakukan pengelukatan dasa mala atau penyucian diri dari segala mala petaka. Di dalam buah Natatwa Maharisi Markandia ada ditegaskan bahwa, di pinggir sungai Oos itu terdapat sebuah wihara sebagai pasraman Ida Resi Markandia, diiringi oleh para murid beliau seperti sana keluarga Sang Bujangga Waisnawa. Dari Pucat Payogan selanjutnya Resi Markandia pergi ke arah barat dan sampai di suatu wilayah yang kemudian disebut payangan, para pengikut beliau yang disebut Wong Age disebutkan menetap di desa-desa yang dilalui. Mereka kemudian berbaur dengan orang-orang Bali mula yang tinggal di sana. Kepada orang-orang Bali itu mereka mengajarkan cara bercocok tanam dan menyelenggarakan upacara yatnya seperti yang diajarkan oleh Resi Markandia. Dengan demikian agama Hindu mulai diterima dan berkembang di Bali. Sebagai pandita, keturunan Wong Age dan Bali mula itu dikenal sebagai Bujangga Waisnawa yang pada zaman berikutnya selalu menjadi puruh hitam mendampingi raja-raja yang berkuasa dengan kedudukan sebagai senapati. Mulai dari Empu Gawaksa yang diangkat menjadi senapati oleh Ratu Adnyanadewi pada tahun 1016 sebagai pengganti Empu Kuturan. Ratu ini pula yang memberikan wewenang kepada Sang Guru Bujangga Waisnawa untuk melakukan pecaruan wali sumpah ke atas karena Sang Pandita mampu membersihkan segala noda di bumi. Selanjutnya, Empu Atuk yang masih keturunan Resi Markandia diangkat menjadi senapati pada masa pemerintahan Seri Sakala Indukirana pada tahun 1098. Setelah itu diangkat pula Empu Cepken dan Empu Jagadhita sebagai senapati pada masa pemerintahan Seri Suradipa yang berkuasa sejak tahun 1115 hingga 1119. Begitulah seterusnya sampai masa pemerintahan dalam Watu Renggong. Waktu itu yang menjadi Puruhita Raja adalah Bujangga Waisnawa dari Geria Takmung. Namun sayang dan mungkin karena sudah kendak Dewa Taagung, Sang Guru Bujangga melakukan kesalahan dengan mengawini sisanya sendiri yakni Putri Dalam Watu Renggong yang bernama Dewa Ayu Laksmi. Akibatnya Sang Guru Bujangga Waisnawa dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi beliau menghilang dan kemudian dikatakan menetap di wilayah Tabanan. Sejak kejadian itu Dalam tidak lagi memakai bagawanta dari Bujangga Waisnawa. Demikian kisah mengenai jejak perjalanan suci resimarkandia ke Bali yang disarikan dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih telah menonton.